Intro Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, nama budaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap sehat dan semangat. Baik, kita harus tetap semangat terus. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan subtema 3 yang membahas tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dari buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Yang membahas hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat bukan hanya di rumah atau di sekolah saja. Untuk itu hidup bersih dan sehat harus ada di mana saja kita berada. Nah, salah satunya adalah di tempat bermain. Untuk itu tetap ya kita jaga untuk hidup bersih dan sehat. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, kita harus melihat apa tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, inilah tujuan-tujuan pembelajarannya. Satu, melalui tanya-jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. Dua, melalui penugasan, siswa dapat mencatat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. Tiga, melalui diskusi, siswa dapat menemukan kosa kata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Empat, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosa kata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Lima, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Enam, melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat melalui isi teks yang telah dibaca dengan benar. Tujuh, melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang tepat. Delapan, melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Sembilan, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif dengan benar. Sembilan, melalui tanya-jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan benar. Sebelas, melalui tanya-jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan benar. Tiga belas, melalui penugasan, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan benar. Empat belas, dengan mengamati berbagai bentuk bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Lima belas, dengan mengamati gambar model bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan untuk menggambar lingkungan dan benda-benda sekitarnya. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka mengerjakan di taman sekitar kompleks. Taman itu tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini dan kalian amati sambil mendengarkan percakapan mereka. Ini adalah percakapan antara Dayu dengan temannya Udin. Dayu mengatakan, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Lalu Udin menjawab, teman-teman siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Dayu menjawab, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Nah, setelah kita mendengarkan dan mengamati tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, coba perhatikan pertanyaan. Nomor satu, apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Dua, bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Tiga, bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Empat, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Lima, apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Setelah kita menjawab pertanyaan tadi, coba kalian pikirkan ada beberapa kata-kata baru. Ya, ada kata indah, nyaman, dan rindang. Coba carilah pasangan dari kata-kata ini dari kata-kata yang ada di sebelah kanannya. Coba kalian pikirkan. Nah, setelah kita selesai, kita akan membaca bersama-sama. Maka rajinlah kita belajar untuk membaca ya, supaya semakin hari kita semakin lancar membaca dan kita bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari kita membaca. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Nah, jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, kita coba amati gambar ini dengan teliti ya. Nah, bagaimana tempat bermain dayu dari teman-teman? Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Nah, kalian amati gambar ini? Nah, setelah kalian amati, tuliskanlah pengamatanmu dengan judul ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Jadi, tuliskanlah hasil pengamatanmu dengan rapi ya. Dengan judul ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, sekarang dayu dan teman-teman sudah mulai menggambar. Mereka membuat gambar dua dimensi. Yang dimaksud dengan gambar dua dimensi adalah gambar yang terdiri atau gambar yang mempunyai panjang dan lebar. Jadi, contoh karya dua dimensi adalah gambar dan lukisan. Jadi, yang termasuk ke dalam karya dua dimensi adalah karya yang terdiri atas panjang dan lebar. Sedangkan karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi itu dinamakan karya tiga dimensi. Contoh karya tiga dimensi adalah patung, kemudian juga ada tempat tisu yang kita buat dari kotak sepatu bekas. Kemudian juga ada misalnya patung-patung dari tanah liat, dan seterusnya. Jadi, itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga dinamakan karya tiga dimensi. Kalau karya yang memiliki panjang dan lebar saja, itu dinamakan karya dua dimensi. Nah, sekarang apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan. Sekarang kalian perhatikan, ini ada beberapa alat dan bahannya. Ya, kalian perhatikan dengan melihat gambar-gambar ini, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan itu. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar. Masih ingat kalian? Ya, untuk membuat gambar, pertama-tama kita harus membuat sketsa dulu ya. Kita buat sketsanya dulu, setelah itu nanti kita tebalkan sketsa itu. Nah, setelah itu baru bisa diwarnai. Dayu juga membuat sebuah gambar dari tumpukan-tumpukan kubus. Nah, seperti apa kubus itu ya? Nah, sekarang kalian perhatikan, ini adalah kubus namanya. Kubus termasuk ke dalam bangun ruang. Selama ini kita mempelajari adalah bangun datar ya. Nah, ini namanya bangun ruang. Ini dinamakan kubus ya, kubus. Dalam bangun datar, garis-garis atau sisi-sisinya ini dinamakan ruas garis. Tetapi dalam bangun ruang, ruas garisnya ini dinamakan dengan rusuk. Ya, jadi dinamakan dengan rusuk. Nah, kita akan menghitung berapa jumlah rusuk pada kubus ini. Sekarang kita perhatikan, kita lihat dulu bagian permukaan atasnya. Kita hitung berapa rusuknya. Lalu permukaan bawahnya, berapa rusuknya. Baru nanti kita lihat samping-sampingnya ya. Samping-sampingnya. Berapa jumlah rusuk semuanya. Kita lihat dari atas. Ini ada satu, dua, tiga, empat. Kemudian bagian bawahnya juga. Nah, empat. Ini lima, enam, tujuh, delapan. Nah, sekarang kita lihat sudah atas bawah. Delapan. Kita lihat samping-sampingnya. Ya, delapan. Ini sembilan. Sepuluh. Sebelas. Kemudian ini dua belas. Jadi, kubus ini memiliki dua belas rusuk. Nah, ada beberapa contoh bangun ruang. Ini namanya kubus. Kalau ini namanya prisma. Prisma. Ya, nanti kita akan mempelajari. Ya, namanya prisma. Ini namanya karena dasarnya segitiga. Dinamakan dengan prisma segitiga. Nah, kalian bisa lihat rusuk-rusuknya nanti berapa. Ya, supaya mudah menghitungnya. Hitunglah depan, belakang, atau atas, bawah. Baru samping-sampingnya kita hitung. Nah, ini juga ada satu contoh lagi dari bangun ruang. Namanya balok. Ya, ini balok. Beda balok dengan kubus. Agak berbeda sedikit. Kalau balok, ukurannya agak lebih panjang. Tapi kalau kubus, semua sama ukurannya. Ya, panjang, lebar, tinggi, sama ukurannya. Tapi kalau balok, beda. Panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Nah, ini dinamakan balok. Sekarang, coba kalian perhatikan beberapa gambar dari bangun ruang ini. Ya, mulai dari nomor satu dan seterusnya. Kalian hitung berapa luas-luas garisnya. Atau berapa rusuknya. Ya, hitung dengan teliti ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari. Kita harus tetap menjaga tempat bermain itu bersih dan sehat. Dimanapun tempat bermain itu berada. Nah, setelah itu kita juga dari teks bacaan. Ada beberapa kosa kata atau kata-kata baru. Kita cari artinya dengan cara memasangkan. Kemudian kita juga mengenal ada karya dua dimensi dan karya tiga dimensi. Nah, apa itu tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian juga kita hari ini mempelajari bangun ruang. Nah, kita akan melihat bangun ruang itu berapa rusuknya ya. Mana yang namanya balok, mana yang kubus, dan prisma. Tadi kita sudah melihat ya seperti apa balok itu. Kemudian ada kubus dan prisma. Nah, tugas kalian nanti carilah rusuk atau ruas garis dari masing-masing bangun ruang itu. Baiklah, semakin hari semakin menarik ya. Pembelajaran kita dan kita harus tetap semangat. Jangan malas-malas ya. Nah, baiklah pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat dan jagalah kebersihan, kesehatan, dimanapun kalian berada. Baiklah, sampai jumpa. Bye.